Aku mau donat satu. Kamu telah datang ke tempat yang tepat. Kita punya pilihan yang sangat banyak. Semua berhenti. Tangan di atas. Keluarkan uang. Mereka milikku dan temanku. Ini dia. Ethan, mana kamu? Oh, tidak. Pencuri. Tolong. Sayang, jangan khawatir. Aku bisa melewatinya dengan cepat. Nah, apa kamu mau dapat uang? Kalian pikir ini cara terbaik? Oh, aku akan membuatmu kesal. Oh, aku tidak tahu ada polisi di sini. Oke, berhenti. Kamu tidak akan bisa kemana-mana dan harus masuk penjara. Ethan, kita harus berpisah. Oh, tidak. Apa yang harus aku lakukan? Sudah, berhenti menangis. Ayo ikut. Oh, siapa yang buang kulit pisang di sini? Jangan khawatir, pak polisi. Aku akan membantumu. Mungkin untuk ini, Anda akan mengurangi hikumanku. Jangan berbipik. Duduk dan pikirkan perlakumu. Duduk. Kamu tahu aku memperhatikanmu. Jangan kemana-mana. Nah, apa yang akan aku lakukan terpahit dan tercinta? Bagaimana aku akan hidup? Oh, kita memiliki kenangan yang indah. Itu dia. Waktuku sudah habis. Aku bisa keluar. Hei, ayo keluarkan aku dari sini. Waktuku sudah habis. Oh, ya. Kamu benar. Selamat, Zack. Apa? Jika Zack sudah pulang, dia bisa membuat etan padaku. Itu benar. Zack pasti akan membantuku. Aku akan menuliskan sesuatu untuknya. Ayo cepat. Aku akan pulang ke rumah. Bentar. Ini kuncinya untukmu. Oh, halo. Iya, iya. Aku tahu. Dia bisa di sini. Kamu bisa keluar sendiri. Baiklah. Akhirnya aku bebas. Zack, berhenti. Ini untukmu. Kamu harus membelikanku. Anjingku, kau pun memberimu uang yang banyak sekali. Ini semua akan jadi milikmu. Oke, aku bersedia melakukan apapun demi uang. Tunggu hewan peliharaanmu. Oh, Pak Polisi. Selamat tinggal. Aku mau pergi. Oh, ya. Semoga bertemu denganmu lagi. Sana pergi. Aku berharap, Zack, menemukan anjingku. Nah, saatnya makan siang. Wow. Astaga. Selamat sore. Namaku Zaki. Aku harus masuk ke dalam. Kenapa kamu ke sana? Kamu bisa menemukan pria yang baik di sini. Apa kamu ingin menari? Oh, cukup. Apa yang kamu lakukan? Aku rasa ada perasaan di antara kita. Cukup. Sebenarnya aku sudah menikah. Dengan Quentin. Aku datang kepadanya. Kenapa kamu tidak bilang? Aku pikir untuk mengejakmu berkencang. Lalu, aku harus memeriksa keranjangmu. Mungkin kamu ingin membebaskan suamimu? Oh, semuanya tampak bersih. Silahkan. Pak Polisi, sampai jumpa. Wow, Nyonya. Halo, siapa namamu? Terima kasih untuk buahnya. Hei, ini aku. Apakah kamu gila? Aku mau bawakan anjingmu. Ada di keranjang ini. Apa? Anjing. Tapi itu kura-kura. Oh, sakit. Dia malah menggigitku. Ini bukan anjingku. Karena anjingku itu sangat besar dari ini. Dia sangat agresif. Apa yang kamu lakukan? Akhirnya aku menangkap. Aku tidak mengerti. Apa yang terjadi di sini? Aku hanya menunjukkan pada suamiku buah yang aku beli untuknya. Ups. Sepertinya aku harus pergi. Tidak, berhenti. Aku akan menyusulmu, Zack. Aku akan mengirimu kembali ke penjara. Kalian bermain kejar-kejaran? Dan aku bahkan tidak dapat anjingku. Oh, tapi ada pisang yang enak. Ini keren juga. Oh, setidaknya sekarang aku bisa makan. Tunggu. Mau kemana kamu? Siapa itu? Aku seorang dokter. Datang untuk memeriksa tahanan. Pertama, aku harus memeriksamu. Dari mana bulu ini berasal? Cukup. Oho. Pak polisi, kamu sakit. Kamu harus duduk di kursi sekarang dan jangan bergerak saat aku mengukur suhu tubuhmu. Tentu saja aku perlu sedikit pemanasan. Untuk ini, aku punya selimut dan bantal pemanas. Yang penting, jangan kemana-mana. Oke. Terima kasih. Oke. Duduk saja di sini. Dokter, apa aku harus disuntik? Ini aku, Zack. Aku membawa anjingmu. Ya, berikan padaku cepat. Ini dia. Apa itu? Ini bukan anjingku. Aku sudah menggambar bentuknya. Kenapa kamu tidak mengertanku? Dokter, aku sudah lelah duduk. Mungkin aku bisa. Aha, Zack. Kamu lagi? Kali ini, aku akan memasukkanmu kembali ke penjara. Iya, ambil ini. Aduh. Ini mengerikan. Saya minta maaf. Ancaman telah diberantas. Kesana, ambil ini. Baiklah, sekarang aman. Aku bisa kabur. Halo, bebek. Mari makan bersama. Selamat sore. Aku harus memeriksa pipa di penjaramu. Pipa, tunjukkan apa yang ada di dalam sana. Karena banyak penyusup di sini. Oh, lihat. Tidak ada apa-apa di sini selain peralatan. Mari kita lihat. Mungkin kamu menyembuhkan sesuatu di bajumu. Atau di bawah topi. Oke, sepertinya kamu bersih. Sana pergi. Oke, kamu benar-benar bersih. Makasih, aku bisa melakukannya sendiri. Tidak, aku akan mengantarmu ke sana. Dan inilah pipanya. Perbaiki, kamu tahu aku akan memperhatikanmu. Jadi jangan berani menghubungi tahanan. Nah, tentu saja tidak untuk apa aku melakukannya. Aku melihat semuanya. Hah, betapa naifnya dia. Kita harus mencari cara untuk membawa anjing ini ke Quentin. Dia bisa memanjat melalui pipa. Ethan kan sangat kecil. Aha, sekarang ini dia. Nah, ayo kamu bisa beraksi. Kamu akan bertemu majikanmu. Aneh, di mana airnya? Oh, tikus? Apa Zak pikir aku memanggil tikus ini untuk Ethan? Ini benar-benar omok kosong. Aku harap dia mendengarku. Itu tidak benar. Kenapa kamu berteriak seperti itu? Aku tidak tuli. Makan malam, apa yang terjadi di sana? Kenapa ada yang jerit-jerit? Quentin, apa yang terjadi? Siapa yang berteriak? Bukan aku. Aku harus segera mengembalikan tikusnya. Bagaimana kabarmu di sini? Apa kamu berhasil? Oh ya, pipanya sudah siap. Ah, apa ini? Dari mana air ini berasal? Apa kamu sudah memperbaikinya? Bahkan aku tahu lebih banyak tentang pipa daripada kamu. Aku juga tuan. Tunggu sebentar, Zak. Ini kamu lagi. Kamu pikir memakai kumis palsu bisa menipuku? Ah, tikus! Hah, polisi yang tangguh seperti itu sangat takut pada tikus. Itu menyedihkan. Dia sangat payah. Sekarang aku bisa makan siang. Aku harap tidak ada yang mengaguhku lagi. Hei, siapa lagi kamu? Beraninya kamu berbicara denganku. Sebenarnya aku bosmu. Jadi duduk dan diam. Aku harus melihat-lihat di sini. Baiklah, silakan. Semuanya back-back saja. Apa ini? Kenapa di sini ada fotomu? Aku hanya menyukainya. Sungguh kacau. Kenapa ada berangkas? Apa yang ada di dalam? Mungkin ada sesuatu yang berbahaya di sana? Tidak, itu hanya bekalku. Buka berangkasnya, cepat. Aku tidak menyembunyikan apa-apa. Lihat, hanya donat. Donat? Andi, apakah kamu bercanda? Baiklah, aku akan memeriksa para tahanan. Oh, hehehe. Quentin, aku membawa etan. Apa kamu tidur? Ini masih sore. Baiklah, aku harap seduhan asli akan membangunkanmu. Benar. Bagaimana cara memasukkan anjing melalui jeruji ini? Tapi aku kan, Zack. Aku akan selalu menemukan solusi. Itu dia. Apa itu? Ini bukan etanku. Dan siapa anda? Polisi lagi? Tidak, ini aku, Zack. Ah, aku paham. Akhirnya kamu memahami bahwa kalau etan itu anjing. Tapi itu bukan milikku. Ayo, terus mencari. Baiklah, baiklah. Aku kehabisan kesabaran. Hah, anda lagi? Buang donatmu. Beraninya kamu bicara padaku. Aku bosmu. Oh ya? Oh, sepertinya dia yang salah. Haha, menurutku kamu hanyalah seorang penjahat yang seharusnya berada di balik jeruji besi. Dia berbahaya. Berbahaya? Ya, ini adalah anjing terkecil yang pernah aku lihat. Oh, apa yang kamu mau dariku? Oh, dia ingin membunuhku. Wow, aku membawa monster ini di tanganku. Aku tidak tahu anjing bisa melakukan itu. Tolong, aku mohon hentikan dia. Pak polisi, sudah waktunya bagiku dan anjing itu. Ayo, berhenti, Zack. Oh, tidak. Aku akan menangkapnya lain kali. Haha, lihat. Celanamu robek. Haha. Oh, berhenti. Aku harus memperbaikinya sekarang. Kapan aku bisa makan dengan benar? Mungkin sekarang? Hei, apa yang terjadi? Hei! Berhenti. Siapa itu? Kamu mau pergi kemana? Aku harus memperiksa kamu sekarang. Apa yang kamu butuhkan di sana? Aku bilang berhenti. Oh, akhirnya. Nah, itu. Ambil Andy. Itu untukmu. Aku bisa membahas indam denganmu. Haha. Quentin, aku membawa Ethan. Akhirnya. Itu benar-benar dia. Bagaimana aku melewatkannya? Tunggu. Kemana dia pergi? Sepertinya tempat polisi. Oh, dia mengambil kuncinya. Itu kerja bagus. Kamu adalah anjing terpintar di dunia. Aku sangat mencintaimu. Aku terutu berbahagia untukmu. Tapi sudah waktunya membayar. Aku mau uang. Ambil tasnya. Ada di toilet. Quentin, Ethan, sedang berbisnis denganmu. Aku akan pergi sebelum terlambat. Hmm, halo. Apa kamu mencoba menipuku lagi? Zack, aku tahu itu kamu. Oh, ya. Aku melihat semuanya. Ini adalah keajaiban. Keajaiban yang nyata. Sekarang aku bisa menemukan jalan pulang. Makasih. Itu semua karena aku. Quentin, kembalikan anjingnya. Tapi, di mana kuncinya? Kenapa tidak ada? Karena sekarang mereka milikku. Kamu tidak bisa mengambil anjingku. Aku mencintainya. Tidak. Berikan kuncinya. Aku akan dipecat. Di mana kamu selalu bisa menemukan tantangan paling keren? Tentu saja di Multidoo. Agar tidak ketinggalan video lucu dan kecil yang sama, pastikan untuk subscribe saluran kami. Maka kamu akan selalu ceria. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax